Hai teman-teman dimanapun berada kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana cara merekam praktik pembelajaran PPL PPG baik yang luring ataupun yang daring dalam video tutorial ini saya lengkapi dengan contoh skenario termasuk juga dengan contoh screenshot videonya jadi kalau teman-teman mengikuti saya yakin sekali teman-teman merekam akan jadi yang pertama ya ada PPL PPG tahun ini teman-teman akan merekam tiga praktik pembelajaran apakah praktik pembelajaran satu dua dan tiga setiap praktik pembelajaran itu ada dua rekaman keduanya di upload ke Drive ataupun ke YouTube nanti linknya teman-teman akan jantungkan di LMS saran saya teman-teman uploadnya ke YouTube lebih mudah pengelolanya yang ketiga rekaman asli itu mungkin teman-teman pakai durasi 45 menit sampai 90 menit lah ya jadi kalau enak itu ya 50 menit ataupun 60 menit itu file-nya sudah besar ya jadi kalau gak makin besar teman-teman akan kesulitan mengupload tetapi untuk rekaman hasil editing itu maksimal 15 menit tidak ada masalah ya Nah sekarang bagaimana caranya merekam supaya gampang edit dan waktunya cepat yang pertama untuk praktik PPL luring tahapan persiapan teman-teman harus memikirkan alat perekam apakah teman-teman akan menggunakan HP ataupun menggunakan HP saja sudah cukup yang kedua alat bantu tolong diperhatikan apakah teman-teman akan memakai tripod monopod ataukah teman-teman akan menggunakan menggunakan mikrofon tambahan itu tolong diperhatikan saran saya gunakan tripod supaya lebih stabil yang keberikutnya teman-teman harus berpikir siapa yang merekam jangan teman-teman berpikir merekamnya sendiri saran saya minta orang lain untuk merekam yang sudah biasa yang keempat teman-teman harus siapkan skenario nya termasuk skenario informasi kepada anak-anak sehingga teman-teman perhatian anak-anak itu bukan kepada perekam tetapi kepada teman-teman yang mengajar yang kelima sangat perlu teman-teman melakukan latihan ya sehingga nanti hasilnya akan makin bagus di tahapan pelaksanaan mahasiswa yang praktek itu mengajar sesuai dengan RPP nya tetapi teman yang membantu perekam ya itu tetap melakukan proses perekaman sesuai dengan skenario yang telah dibuat apakah dari depan dari belakang dari samping dari kanan dari kiri apakah dekat dengan siswa itu sudah yang merekam yang punya tugasnya finalisasi itu teman-teman cek setiap bagian video apakah sudah lengkap atau ada yang kurang kalau ada yang kurang teman-teman ulangi cek kembali kalau sudah lengkap file-nya teman-teman berarti sudah selesai tinggal melakukan proses editing bagaimana kalau praktek pembelajarannya dari di tahapan persiapan teman-teman harus berpikir teman-teman akan menggunakan media apa pakai Zoom atau Google Meet saran saya teman-teman gunakan Zoom karena lebih mudah mengelola file-nya lebih kecil gambarnya lebih jernih apakah teman-teman akan menggunakan versi gratis atau versi berbayar saran saya teman-teman gunakan versi yang berbayar jadi teman-teman silakan beli akun Zoom di apa namanya Sopi ya itu yang kapasitas 100 waktunya satu bulan itu biayanya adalah Rp60.000 cukup murah yang berikutnya apakah teman-teman sudah tidak bisa kalau belum silakan latihan jadi latihan mengelola Zoomnya kemudian latihan cari di mana file recording-nya itu tersimpan yang keempat teman-teman tetap harus siapkan skenario ya walaupun daring teman-teman harus siapkan dengan baik berikutnya teman-teman harus berpikir siapa yang membantu menjadi host jangan berpikir teman-teman karena daring kemudian teman-teman melakukannya sendiri merekam sendiri ngajar sendiri jangan tidak akan bagus jadi teman-teman harus berpikir ada teman yang membantu jadi host ya berikutnya teman-teman juga akan berpikir siapa yang membantu merekam ketika teman-teman ngajar pakai laptop ataupun secara daring jadi teman-teman supaya punya video juga jadi bahwa teman-teman itu memang berhadapan dengan laptop jadi apakah dari samping dari kanan atau dari depan ya sehingga nanti ketika di editingnya akan lebih bagus nah ketika di tahapan pelaksanaan mahasiswa pipi yang praktek itu tetap mengajar sesuai dengan rpp-nya tetapi yang menggang kembali kendali Zoomnya itu adalah yang menjadi host dia akan memantau apakah ada mikrofon anak-anak yang terbuka atau tidak jadi kalau sudah ada suara luar yang masuk itu harus di-mute di-mute dan di-mute sehingga nanti file rekaman suaranya akan menjadi jernih tahap finalisasi teman-teman akan berpikir yang pertama cek recordingnya pastikan sudah ada kalau sudah ada download kalau sudah download tinggal teman-teman editing gampang sekali kalau PPLnya secara daring berikutnya saya akan berbicara teknik merekam secara luring pertama teman-teman harus ambil gambar peradegan jangan teman-teman ngambil satu kali take itu untuk keseluruhan ya nanti itu sangat tidak sangat tidak bagus ya selain gampang edit ya eh kemungkinan kesalahan itu sedikit ya maka teman-teman ngambil gambarnya harus peradegan yang kedua teman-teman harus menghindari menggunakan Zoom nanti pecah hasilnya ya kalau memang perlu gambar yang besar close up teman-teman harus dekati jangan dari belakang kemudian teman-teman gunakan Zoom tidak akan bagus yang ketiga usahakan mengambil gambar yang mendetail contohnya misalkan eh gurunya lebih dekat siswanya lebih dekat ataupun medianya lebih dekat itu akan lebih bagus lagi yang keempat gunakan angle yang berbeda jadi supaya tampilan videonya itu tidak monoton jadi teman-teman apakah dari di depan dari belakang dari kiri dari kanan ya kemudian dekati anak-anak silakan gunakan angle yang berbeda berikutnya yang kelima hindari backlight jadi cahaya matahari yang membelakangi subjek nanti mukanya guru ataupun siswa nanti enggak terlihat itu mohon diperhatikan yang keenam itu teman-teman gunakan penerangan yang maksimal jadi kalau bisa cahaya yang alami ya cahaya matahari jadi kalau ada korden-kordennya dibuka gitu ya sehingga nanti alami penerangannya berikutnya jauhkan dari tempat yang bising supaya hasil rekamannya jernih yang kedelapan saya harapkan teman-teman menggunakan tripod ya jadi supaya hasil rekamannya itu stabil tetapi kalau teman-teman gunakan kamera yang ya yang harganya cukup ya bagus ya itu nanti sudah ada stabilisernya ya sehingga teman-teman hasil rekamannya akan bagus tidak goyang berikutnya informasikan juga kepada siswa sehingga siswa tahu mereka tidak akan melihat kameranya tetapi melihat teman-teman mengajar berikutnya ini contoh skenario nya dia ada kegiatan opening videonya teman-teman ambil gambar ataupun video sekolah papan kemudian lingkungan sekolah itu silakan ya apakah video hasilnya berapa menit kemudian video editingnya berapa ya ini contohnya ya teman-teman skenario perekaman untuk di kegiatan pendahuluan disitu kan ada guru menyampaikan salam pembuka mempersiapkan siswa berdoa persepsi dan tujuan nanti skenario nya apakah ambilnya dari belakang penuh kelihatan guru dan siswanya kemudian dari belakang tetapi gurunya saja yang diambil ataukah dari depan kemudian dari siswanya yang aja yang diambil itu berapa menit teman-teman susun dulu ya begitu juga di kegiatan inti teman-teman susun dulu yang mana mau diambil dari depan dari belakang dari kiri dari kanan berapa lama waktunya ngambil itu teman-teman buat skenario nya nanti kalau sudah bisa jadi skenario ini teman-teman implementasikan ngeditnya gampang tinggal motong per motong dan ini kan peradegan jadi gampang untuk kegiatan penutup sama disitu kan ada penyimpulan refleksi tindak lanjut salam penutup jadi teman-teman apakah dari belakang ya close up dari depan semuanya dulu terlihat kemudian close up kepada anak-anak jalankan kamera dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu hasilnya jauh lebih bagus ya teman-teman bisa lihat contoh videonya yang ada di bagian deskripsi itu contoh video saya teman-teman ini contoh untuk skenario pembelajaran yang luring jadi disini kalau yang editingnya ini ya videonya itu adalah yang editing di pembukaan maksimal tiga menit ya di sini ya ada gambar video tentang apa pelang sekolahnya kemudian bagaimana anak-anak ataupun lingkungan kemudian bagaimana di dalam kelas gurunya membuka kemudian yang dilihatkan juga anak-anak itu tiga menit ya kalau teman-teman udah ngambil tik yang bagus peradegan disini kalau editingnya gampang kemudian ini yang skenario kegiatan inti 10 menit saya tampilkan disini ada ada delapan adegan bagaimana gurunya di depan kemudian bagaimana anak-anak kemudian bagaimana anak-anak di kelompok lain dan di kelompok yang lain ya kemudian ini bagaimana gurunya membimbing anak-anak kemudian bagaimana anak-anak bekerja kelompok bagaimana anak-anak berpresentas ya itu gampang ya kemudian dipenutup ya mungkin ambil 52 menit ya bagaimana teman-teman menyimpulkan materi yang merefleksikan tidak lanjut itu silakan dua menit sehingga nanti total tiga menit tambah 10 menit tambah dua menit jadi 15 menit nah sekarang bagaimana skenario nya pembelajarannya daring seperti ini ambil dari salah satu contoh video pembelajaran daring dari Pak Paguna ya ini alumni PPG tahun 2020 yang sudah lulus ini kan ini contohnya jadi meskipun teman-teman nanti daring jadi video teman-teman itu di depan laptop itu terlihat nah ini ya bagaimana menyanyikan lagu kemudian bagaimana kesepakatan bagaimana tujuan pembelajaran itu tiga menit teman-teman ini edit ya berikutnya di kegiatan inti itu 10 menit ya seperti ini ya teman-teman kalau di pembelajarannya apa namanya terpadu ya karena ada beberapa muatan tuh ya jadi teman-teman silahkan ambil ya dari muatan satu dari muatan kedua ataupun dari muatan ketiga ini saya ambil ya bagaimana dari muatan pertama dan bagaimana anak-anak mengerjakan LKPD kemudian ada muatan kedua bagaimana anak-anak juga mengerjakan LKPD itu maksimal 10 menit di kegiatan inti kemudian di bagian penutup itu dua menit ya di bagian penutup kembali lagi tampilkan gurunya ya berikutnya bagaimana anak-anak nanti akan membuat kesimpulan kemudian bagaimana evaluasi pembelajarannya kemudian salah penutup dua menit ya jadi 3 tambah 10 tambah 2 menit sudah jadi 15 menit ya sekali lagi kalau teman-teman apa namanya ikuti video saya ini teman-teman ngambil peradegan saya yakin teman-teman akan gampang untuk melakukan editing bahkan nggak perlu editing tinggal ambil-ambil saja gabungin gitu jadi itu video ya nah kira-kira itu yang bisa saya paparkan teman-teman semua nanti contoh-contoh video saya ataupun video pembelajaran daring sudah ada di bagian deskripsi teman-teman bisa lihat di sana ya terima kasih teman-teman semoga sukses terima kasih terima kasih terima kasih